Maling motor, paling motor, paling motor di Jian 2B. Seorang pria babak belur dihajar warga, lantaran dikira sebagai pelaku pencurian motor di Jalan Haji Jian 2B, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada selasa 25 Juli 2023, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang dibagikan oleh akun Instagram Ad Merekam Jakarta, tampak pria tersebut dengan bertelancang dada digiring oleh warga. Wajah pria tersebut tampak lebam dan penuh luka. Belakangan diketahui, ternyata pria tersebut bukanlah pelaku pecurian mor. Justru pria bernama Rido itu korban perampasan handphone. Hal tersebut diungkapkan oleh tetangganya yang diunggah oleh akun Instagram Ad Merekam Jakarta. Bahkan menurut pengakuan tetangganya, Rido merupakan anak rantau yang kesehariannya bekerja sebagai buruh cuci mobil di Jalan Pangeran Antasari, Cipete, Selatan Jilandak. Tetangga Rido mengatakan, pada saat kejadian, korban sedang mencari makan. Rido kemudian bertemu dengan dua orang pelaku yang mengendarai motor. Saat itu pelaku meminta Rido untuk naik ke motor pelaku. Namun, tak jauh dari lokasi, korban kemudian diturunkan dan handphonenya dibawah lari oleh dua orang pelaku tersebut. Korban berteriak, minta bantuan, dan berteriak mali. Tetapi sayangnya, warga justru menganggapnya sebagai pelaku. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Medan. Jangan lupa like dan share seluruh akun. Jangan lupa like dan share seluruh akun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.